Sementara itu sejumlah logistik KPU mulai bergeser dari gudang logistik KPU Talaut ke sejumlah sekretariat PPK dan nantinya akan segera disalurkan di 334 TPS yang ada di Kabupaten Talaut. Di hari terakhir pendistribusian logistik KPU Talaut terpantau sebanyak 62 kotak suara dan 48 bilik telah tiba di sekretariat PPK yang ada di Kecamatan Kalongan. Nantinya usai dilakukan pemeriksaan di sekretariat PPK yang ada di Kecamatan Kalongan sebanyak 62 kotak suara dan 48 bilik tersebut akan segera bergeser ke sejumlah TPS yang ada di Kalongan. Ini pendistribusian logistik terakhir di 3 Kecamatan, Kecamatan Melongwane, Kecamatan Kusang, dan Kecamatan Kalongan. Untuk Kecamatan Kalongan hari ini pendistribusian logistik itu dikerima sejumlah 62 kotak dan 5 buah kontainer bersama 2 buah kardus. Dan jalur untuk pendistribusian ini pertama dari Pelabon Fit akan ke sekretariat PPK di Kecamatan. Sekali ini kami akan langsung bergerak ke TPS-TPS yang ada di Kecamatan Kalongan, pertama di TPS Kalongan Putara, Kalongan, Kalongan Selatan, dan Alude dan Teraya di TPS di Sampai Sampai. Adelaitz mengatakan logistik yang telah diterima sesuai dengan jumlah dan rencananya akan didistribusikan ke 12 TPS yang ada di Kecamatan Kalongan. Tak hanya di Kecamatan Kalongan, namun penyaluran logistik juga dilakukan di dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Melongwane dan Kecamatan Esang. Dari Talaut, Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanwa TV.